Halo kalian semua apa kabarnya, selamat datang kembali di channel nonton alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Blood Hunt tahun 2017. Film ini sendiri bercerita tentang balas dendam seorang pria, setelah kekasihnya diperkaos dan dihabisi oleh beberapa berandalan. Penasaran dengan kelanjutan filmnya, oke langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan beberapa orang pria tak dikenal yang sedang memberkaos seorang wanita. Bahkan setelah mereka puas, wanita itu tanpa ampun mereka habisi. Sin berpindah kepada seorang wanita bernama Claire, yang baru terbangun dari tidurnya. Setelah selesai mandi, Claire segera membuatkan sarapan untuk kekasihnya yang sedang di perjalanan menuju ke rumahnya. Diketahui kalau hari ini adalah hari jadi mereka, dan mereka memutuskan untuk pergi berlibur. Singkat cerita pacarnya yang bernama Dean itu pun datang. Sebelum mereka pergi, Dean mengganti pakaiannya terlebih dahulu, karena saat itu dia masih memakai pakaian kerja. Setelah itu mereka pun segera pergi. Di perjalanan mereka sedikit berdebat, setelah Claire mengutarakan niatnya untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Dean kecewa, karena sebelumnya Claire berjanji tidak akan meninggalkannya. Dean tidak ingin hubungan mereka retak, dikarenakan jarak mereka yang nantinya berjauhan. Tak lama kemudian mereka mampir di minimarket, untuk membeli beberapa cemilan sebagai bekal di jalan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di perjalanan itu mereka tersesat, karena baru pertama kali mereka pergi ke kota itu. Setelah tersesat tak tentu arah mobil mereka pun kehabisan bensin. Saat Dean sedang mengisi bensinnya, Claire memanfaatkannya untuk pergi ke toilet. Namun saat Claire kembali ke mobil, Dean tidak ada di sana. Tiba-tiba datang seorang pria asing yang sepertinya bermaksud meminjam korek api. Namun Claire mengatakan tidak punya, karena dia sendiri tidak merokok. Akan tetapi pria itu tidak percaya, bahkan terus menggoda Claire. Beruntung Dean segera datang, dan langsung memberikan korek kepada pria tersebut. Dean pun segera tancap mobil untuk pergi dari sana. Tak lama kemudian pria asing tersebut didatangi temannya. Pria asing itu berkata, bagaimana menurutmu? Di perjalanan Dean justru cemburu, karena Claire telah membuat pria asing itu tertarik kepadanya. Namun Dean Kasihan melihat Claire, yang sepertinya sangat ketakutan. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah penginapan, yang akan mereka jadikan tempat tinggal selama liburan. Akhirnya setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya bertemu dengan kasur dan mantap-mantap pun terjadi. Keesokan harinya, mereka berencana untuk hiking di salah satu bukit yang ada di desa tersebut. Namun siapa sangka mereka bertemu kembali dengan pria asing yang kemarin sempat mengganggu Claire. Pria yang ternyata bernama Thomas itu, sepertinya mobilnya mengalami mogok. Dean yang baik hati pun, berniat untuk membantunya. Namun niat baik Dean dicegah oleh Claire, karena kemarin pria itu menggodanya dan mengancam yang tidak-tidak. Mendengar hal itu, Dean langsung menyalakan kembali mobilnya, dan meninggalkan Thomas bersama mobilnya yang mogok. Di sana Dean marah sekaligus khawatir, karena Claire tidak jujur dengan apa yang menimpannya kemarin. Tapi sukulah mereka bisa selamat, sampai di kaki bukit yang mereka tuju. Di sana mereka terlihat bahagia, karena terlepas dari beban pekerjaan mereka selama ini. Setelah dirasa puas bermain, mereka pun berniat pulang ke hotel tempat mereka menginap. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil mereka mengalami sedikit masalah. Mereka pun harus berhenti sejenak, untuk memperbaiki kerusakan mobilnya itu. Tak lama kemudian datang pria asing bernama Melvin, yang basa-basi kepada Dean untuk membantu. Lalu datang juga si Thomas, dan disusul satu orang lagi yang bernama Benny. Situasi semakin memanas, karena Dean mengenali si Thomas adalah orang yang mengganggu kekasihnya kemarin. Sementara Claire terlihat ketakutan di dalam mobil, melihat kedatangan tiga pria asing tersebut. Dean sendiri merasa tidak aman, dia pun tidak menanggapi mereka dan berniat akan pergi. Namun Thomas terus memancing emosinya, dan mengatakan kalau Claire wanita murahan. Tentu saja Dean marah dan mencoba menghajar Thomas, namun Melvin membuatnya tak berdaya. Claire yang mencoba mengunci mobil dari dalam, berhasil dicegah dan diserat keluar oleh si Benny. Melihat kekasihnya dalam bahaya, Dean mengamuk dengan menghajar Melvin dan Thomas. Hingga Dean berhasil melumpuhkan mereka, dan membawa Claire pergi dari sana. Namun Thomas dan dua temannya kembali bangkit, hingga kejar-kejaran pun terjadi. Sialnya mobil mereka terguling, setelah ditabrak oleh Thomas. Kerasnya benturan itu, membuat Dean tak sadarkan diri. Kemudian Thomas dan dua temannya datang, dan menangkap mereka berdua. Kemudian Dean dan Claire dibawa ke sebuah gudang penyekapan. Sepertinya mereka bertiga sudah terbiasa menyekap dan menyiksa orang lain, karena banyak sekali alat-alat penyiksaan di sana. Mereka semakin kejam dengan menggantung Dean secara terbalik. Di sana Dean dibuat babak belur, hingga sirup marjan bercucuran di mana-mana. Saking asiknya menyiksa Dean, mereka sampai tidak menyadari kalau Claire telah kabur dari sana. Mereka yang kemudian menyadari, mencoba mencari Claire yang masing ada di area mereka. Hingga pada akhirnya, Claire kembali berhasil ditangkap. Claire kembali disekap di gudang, dan dijadikan pemuas nafsu Melvin tepat di hadapan Dean. Melihat kekasihnya diruda paksa, Dean pun berusaha melepas ikatan di tangannya, lalu menyerang Melvin hingga tak sadarkan diri. Setelah itu mereka mencoba melarikan diri, dengan membawa mobil tiga pria bejat itu. Namun sayangnya Claire tertembak di bagian perut, sehingga Claire tewas karena kehabisan darah. Setelah kematian kekasihnya itu, Dean terlihat sangat marah dan berniat kembali ke markas tiga pria itu. Dean akan balas dendam atas kematian kekasihnya, dengan menghabisi mereka satu per satu. Target pertama adalah Benny, yang sepertinya sedang memperbaiki mobil yang rusak. Dean dengan hati-hati dan perlahan mendekatinya. Tidak lama kemudian Melvin datang untuk mengecek mobilnya, dan melihat Benny sudah tewas di sana. Melvin pun memanggil Thomas, dan memberitahu kalau Benny tewas dihabisi oleh Dean. Mereka pun kemudian berpencar, untuk mencari keberadaan Dean dan membunuhnya. Sementara Dean sedang menargetkan Melvin, yang tidak jauh dari pantauannya. Begitu ada kesempatan, Dean langsung menyerang Melvin. Akhirnya Melvin pun berhasil dihabisi. Setelah menghabisi Melvin, kini tinggal Thomas target terakhirnya. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Dean pun berhadapan langsung dengan Thomas. Hingga pada akhirnya Dean berhasil menghabisi Thomas, dan menggantungnya dengan posisi terbalik. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.